Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Intro Dua bangunan kantor dinas dan delapan rumah di Dogiai, Papua Tengah, Ludes terbakar. Intro Mencari ikan dengan bom, dua nelayan di Raja Ampat, Papua Barat Dayak, diringkus polisi. Intro Penyaluran bantuan bahan pangan dan pakaian untuk korban kelaparan puncak berjalan lancar. Polisi pastikan tidak ada gangguan KKB. Polres Dogiai, Provinsi Papua Tengah, menyelidiki kasus kebakaran delapan rumah dan dua bangunan kantor pemerintah Dogiai di Kampung Kimu Piggy, Distrik Kamu, Senin lalu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Namun dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran pertama kali terjadi di kantor dinas pemerintahan di Kampung Kimu Piggy. Lalu tidak berapa lama, delapan rumah di Kampung Eki Manida. Jalan Trans Nabire Enarotali juga terbakar. Polisi belum bisa memastikan apakah ada unsur kesengajaan. Peristiwa pertama terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian timur. Kebakaran terhadap dua unit bekas kantor pemerintahan Kabupaten Dogiai Terjadi di Kampung Kimu Piggy, Distrik Kamu, yaitu kantor dinas usaha kecil dan menengah UKM, serta kantor badan kesatuan bangsa dan politik Kesebangkong Kabupaten Dogiai. Tak berselang lama setelah itu, pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur. Kebakaran terjadi di wilayah Kampung Eki Manida, tepatnya di Jalan Trans Nabire Enarotali yang mengakibatkan lapan unit rumah terbakar. Saat ini, Polres Dogiai masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Kami ingin bawa kepada seluruh masyarakat Dogiai agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Pejabat Gubernur Papa Tengah Ripka Haluk saat meninjau kedua lokasi kebakaran, meminta polisi menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelaku bila terbukti disengaja. Kami ingin bawa kepada pihak kebakaran, meminta polisi menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku bila terbukti disengaja. Kita sudah isi dan berbukti disengaja. Tapi kita sudah omit tadi ya pembayaran bahwa siapa pelakunya akan ditindak secara rumah. Tidak ada, biar biar makanan bisa. Ada efek genera untuk orang-orang yang buat. Tapi kita negara Indonesia itu negara-orang. Selain itu, wapak-wapak keamanan punya teknik, punya kemampuan seperti itu, kami harap bagian korban belum bersabar, nanti kita akan berkomunikasi dengan dengan pemerintah. Polisi menghimpau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ke pihak kepolisian untuk mengungkap peristiwa sebenarnya. Dari Dogiai, Papua Tengah, Arthur melaporkan. Direkturat Polairut Polda, Papua Barat menangkap dua pelaku bom ikan yang beraksi di Pulau Senapan, Prairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyitap perahu, tiga botol bom ikan yang belum terpakai, dan sejumlah peralatan lainnya sebagai barang bukti. Salah satu pelaku ternyata pernah ditangkap dalam kasus serupa. Wadir Polairut Polda, Papua Barat, AKBP Andi Prihastomo mengatakan bom ikan marak terjadi di Raja Ampat. Di perairan Pulau Senapan, Awpatera Raja Ampat, atau pada posisi koordinat 053, 78, 758. Itu menemukan satu unit perahu yang di Curugiai sedang berlaku. Selanjutnya tim dari Direkturat Polairut menuju perahu tersebut dan langsung memeriksa. Langsung memeriksa dan ditemukan barang bukti berupa tiga botol bahan peledak yang siap dibinakan. Ini ada di depan barang bukti berupa, kemudian satu botol ikan sekitar 100 kg jenis lalosi, kemudian satu unit kompresor, dua masker selama, kemudian selang, satu buah senter warna kuning, satu bus koret kayu, dua mesin tempel, 15 pk, kemudian satu perahu warna buah buah hitam yang kepemilikan atas nama saudara L.O. dan saudara R.V. Bom ikan digunakan warga untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun penggunaannya bisa merusak terumbu karang. Apalagi terumbu karang di Raja Ampat dikenal sebagai salah satu surga di bumi tanah Papua. Pola Papua Barat menghimbau warga tidak menggunakan bom ikan karena bisa diancam pidana. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bantuan bahan makanan dan pakaian sudah tiba dan tersalur di tiga distrik Kabupaten Puncak yang dilanda bencana kelaparan. Situasi keamanan yang dikhawatirkan sejumlah pihak sejauh ini terkendali sehingga pendistribusian bantuan ke distrik lain berlangsung lancar. Kabupaten Puncak merupakan daerah rawan konflik karena merupakan salah satu basis gerakan Papua Merdeka atau yang biasa disebut kelompok kriminal bersenjata. Jangan takut, karena masyarakat, seuruh masyarakat itu sudah menjamin. Tidak adalah kelompok-kelompok lain yang ada di sana. Kita kata ini hidup berdamai, hidup-hidup dengan tenang, tidak ada gangguan dan semua kebutuhan yang dibutuhkan bisa terpenuhi dengan pendidara di satu. Dari pendidara Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak, siap membantu semua dukungan. Kami harapkan, mulai besok, bukan salah satu mas kapai, seluruh mas kapai bisa melakukan penerbangan masyarakat. Karena tadi sampai bau kaki, masyarakat sangat berhidupkan kehadiran pesawat di sana. Satu-satunya untuk bisa mengirim bahan-makan adalah pesawat. Kalau pesawat tidak ada, oke mati setelah semua kesulitan. Apalagi ini gagaw panen, gagaw panen sedangnya. Karena ampun itu menyebabkan panen tidak berfungsi, tidak berbahaya, apabila dikonsumsi. Ini sampai Januari. Sejak minggu kemarin, Pemkap Puncak mengirim puluhan ton bahan-makanan ke tiga distrik. Selain bahan-makanan, tim medis juga dikerahkan untuk membantu merawat penduduk yang jatuh sakit akibat tidak makan selama beberapa pekan. Dari Mimika, Papo Tengah, Igo Bat Memolin, melaporkan. Seribu warga Kabupaten Intan Jaya, Papo Tengah secara bertahap akan dipulangkan ke kampung halamannya. Sejak tahun lalu, ribuan warga mengungsi di dua kabupaten, yaitu Nabire dan Timika, karena diteror kelompok kriminal bersenjata. Bupati Intan Jaya Apolos Bagau selasa kemarin melepas para pengungsi pulang ke Kabupaten Intan Jaya. Pemerintah daerah tahun ini telah menganggarkan 1,1 miliar rupiah untuk mengangkut pengungsi dengan pesawat terbang. Kami akan konsisten dan komitmen untuk mengamankan Kabupaten Intan Jaya, bekerja bersama dengan TNI Polri dan satuan-satuan kerja yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Dan kami siap untuk tetap mengamankan keamanan di Intan Jaya hanya melalui kami kerja bersama dan bersatu antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan juga satuan-satuan yang lain dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya untuk memulihkan daerah Intan Jaya yang sudah sekian lama untuk konflik bersenjata di Intan Jaya. Menurut data Polda Papua, sepanjang tahun 2019 terjadi 23 kasus kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya. Akibat rangkaian kasus tersebut, 20 orang meninggal dunia yang terdiri dari 10 tentara dan polisi dan 10 warga sipil. Dari Intan Jaya Papua Tengah, Hendra melaporkan. Tidak seperti di daerah lain di Indonesia, penjualan gas LPG di Merauke terus meningkat, khususnya kemasan 12 kg yang merupakan favorit warga untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Arief, salah satu penjual LPG di Merauke, yang menyatakan setiap hari bisa menjual antara 50 hingga 60 tabung gas LPG kemasan 12 kg yang harganya Rp335.000 per tabung. Banyak peminat ini yang berapa kilo ini, Mas Arief? Yang 12 kg. Yang 12 kg ya? Itu sehari bisa lakukan berapa banyak itu? Kalau di kita bisa 26 kg. Per hari itu ya? Kalau yang 12 kg? Ya. Kalau yang 5 kg? 5,5 kg? 5,5 kg masih di bawah itu, Mas Arief. Nah, kalau yang 3 kg ini sudah ada rencana untuk dimasukkan ke tempat Anda? Kalau sudah siap, kita bisa, Mas Arief. Oh, gitu. Tapi sekarang belum ada penyampaian ya? Belum ada. Belum ada ya? Saat ini LPG ukuran 3 kg atau subsidi langkah di sejumlah daerah. Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh di Merauke. Pasalnya warga di sini lebih suka membeli gas LPG ukuran 12 kg karena lebih praktis dan lebih lama dalam pemakaian. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hanya dalam waktu 5 bulan, jumlah pengidap HIV di Merauke meningkat tajam, mencapai 60 orang. Penularan cepat HIV salah satunya disebabkan ketidakpahaman masyarakat atas gejala dan penularan HIV. Sehingga sebagian penderita biasanya mendatangi rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah atau sekarat karena sudah memasuki stadium 3 atau 4. Kepala Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke, Dr. Inge Selvi mengatakan biasanya mereka yang terjangkit HIV merasakan gejala seperti sakit biasa yakni demam, nyari otot, dan mudah lelah. Padahal tanpa disadari, virus HIV sudah bersarang di tubuhnya. HIV itu ada 4 stadium, stadium 1, 2, 3, dan 4. Biasanya stadium 1 dan 2 itu belum bergejala, belum ada keruhan. Kita sebut biasa pengidap HIV. Kalau stadium 3 dan 4 baru dia sudah bergejala. Stadium 3 biasanya sudah ada penurunan berat badan, sudah diare, sudah batuk-batuk, sudah demam, dan juga ada penyakit kulit, dan ada juga penyakit kulit seperti herpes, nah itu biasanya masuk ke stadium 3. Kalau stadium 4 biasanya sudah kelihatan sekali kita biasa sebut wasting syndrome. Jadi sudah kurus, berat badannya sudah turun lebih dari 10% dari berat badan sebelum sakit, diarenya bisa lebih dari 1 bulan, demamnya bisa lebih dari 1 bulan, jadi demam terus-menerus. Warga diminta waspada karena HIV bisa berkembang menjadi penyakit mematikan yang hingga kini belum ada obatnya. Warga diminta memeriksakan diri ke rumah sakit walaupun gejala yang dialami mirip penyakit demam biasa. Jika terlambat memeriksakan diri, proses penanganan akan lebih rumit dan bisa berakhir dengan kematian. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Majelis Ulama Indonesia Merauke menghimbau umat Islam mewaspadai paham radikal yang terus berkembang menebar kebencian antar sesama umat di Indonesia. Ketua MUI Merauke, Muhammad Jufri Tamrin mengatakan, dibanding daerah lain di Indonesia, belum ada indikasi paham radikal berkembang di Merauke. Namun ia meminta umat Islam mengantisipasi karena penganut paham ini terus bergerilia dengan berbagai cara agar paham ini bisa diterima. Saya menghimbau kepada masyarakat bahwasannya apapun dengan keadaan kita hari ini, hendaknya kita waspadai akan segala sesuatu yang bersifat tawaran-tawarannya bernilai agama. Sehingga tidak serta merta kita ketika kita melihat nilainya, sebuah nilai agama, sehingga kita bisa langsung merangkulnya dengan keadaan yang, apa namanya, segini mungkin. Olehnya itu, saya menghimbau kepada masyarakat supaya hendaknya kita hati-hati dalam segala tindakan apapun yang bernuansa nilai-nilai agama. Sehingga kita tidak langsung menyerap begitu saja. Tapi harus mengereksi dan membuat sebuah tindakan-tindakan yang bisa lebih memberikan masukan-masukan yang positif terhadap apa yang terjadi di kalangan kita sekarang. Tapi untuk catatan MUI sendiri, Pak, kira-kira adakah sekelompok seperti itu di kota Merauke kita? Kalau di Merauke, untuk sementara ini kita melihat tindakan-tindakan itu hampir kita tidak menemukan. Hampir kita tidak menemukan. Wallahualam ketika ada suatu tindakan-tindakan yang mungkin hari ini bisa kita belum-belum kita lihat, tetapi yang jelas saya berjalan di tempat-tempat apa yang kita ada kecurigaan, kecurigaan itu, hampir kita tidak menemukan. Tamrin juga meminta umat Islam tidak terpengaruh paham yang disebarkan pesantren Al-Zaitun. Seperti diketahui, pendiri pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah diperiksa polisi karena diduga menyebarkan ajaran agama yang menyimpang dari Islam. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kondisi siswa sekolah dasar Bilogai, Intan Jaya sangat memprihatinkan bila dibanding teman-teman mereka di kota besar. Mereka ke sekolah tanpa tas, bahkan baju. Kondisi inilah yang mendorong Satgas TNI Yonif 330 Tridharma yang bertugas di kampung Bilogai membantu mereka agar mereka bisa bersekolah dan mewujudkan cita-cita mereka. Sekarang siswa di kampung Bilogai senang karena memiliki tas dan baju untuk bersekolah. Komandan Yonif 330 Tridharma, Mayor D. Dipungki mengatakan bantuan ini merupakan upaya TNI menyemangati siswa agar semakin giat belajar. Pada hari ini kami sedang membagikan tas dan baju untuk anak-anak sekolah SD YPPK Bilogai. Di sini kurang lebih terdapat 400 orang murid yang terdiri dari kelas 1 sama dengan tas 6. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka memberikan semangat dan motivasi kepada mereka, anak-anak Papua, khususnya untuk kerajin bersekolah dalam rangka mencapai cerita jenis depan. Kepala SD YPPK Bilogai, Stefanus Sondegao, sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada murid-muridnya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dan kepedulian Yayasan Karunia Merah Putih yang berharap suatu saat anak-anak di Papua bisa menikmati pendidikan yang setara dengan anak-anak lain di Indonesia. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Muhammad Ritwan, melaporkan. Ratusan narapidana di Lepas Merauke sangat antusias mengikuti turnamen olahraga yang digelar Kepala Lepas. Turnamen itu merupakan kegiatan untuk menyambut hut ke-78 RI dan Hari Bakti Kemenkumham. Kami suha semua narapidana yang merasa senang terhibur dengan adanya acara yang diladakan di Lepas ini. Menurut kami di sini, jangan acara 17 Agustus saja diadakan perlombaan pertandingan acara macam begini. Dari-hari momen lengket seperti hari-hari sumpah pemuda begitu, hari-hari macam maji buru sedunia diadakan acara pertandingan dalam Lepas ini. ini kegiatan yang sangat penting untuk kita di tempat seperti ini. Kita dengan adanya kunjungan dari luar itu membuat kita senang. Jadi untuk merayakan hari 17 Agustus, dengan adanya pertandingan ini, kami warga binaan sangat penting. Kalapas Merauke, Lukas mengatakan turnamen juga untuk menjalin tali persaudaraan antar warga binaan dan pegawai Lepas. Ada pun pertandingan yang kami laksanakan pada kesempatan pagi ini, yang sudah kami buka, yaitu ada foli antar petugas dan warga binaan, ada futsal antara petugas dan warga binaan, dan juga ada pertandingan catur petugas dan warga binaan. Tujuan daripada dilaksanakan kegiatan ini adalah membangun kebersamaan antara petugas dan warga binaan. Di tempat ini, menciptakan persaudaraan, menciptakan portatifitas yang baik. Siapapun yang menang, itu tidak menjadi ukuran kami, tetapi bagaimana kebersamaan kami untuk menyongsong sekali lagi ke Republik Indonesia yang ke-78 dan Hari Bakti Hukum dan HAM yang ke-78. Turnamen olahraga itu menggelar lomba voli, futsal, catur, serta lomba tarian adat Papua. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Grasela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. wa nyambi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.